selamat menikmati Kami dari Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2015 Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final kami dalam mata kuliah pemprograman visual yang diajar oleh dosen Ashraful Insan Asri Eskom MT Dalam tugas final ini kami diberi tema tentang kesehatan dan multimedia Dan disini kelompok kami mengangkat judul tentang sistem antrian dalam rumah sakit Untuk mengefisienkan waktu, teman-teman kelompok kami, Kurniawan, akan mempresentasikan atau menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kami membuat aplikasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya ingin berterima kasih kepada uru panitau Sudah membuka sesi awal dari pembuatan video ini Saya membuat video ini untuk membuat tujuan tugas besar saya Di perkuatan saya, untuk memenuhi tugas besar saya Dan saya dan tim saya untuk membuat video ini dan aplikasi yang mau saya jelaskan di video ini Saya ingin memperlihatkan aplikasi yang saya buat Untuk memenuhi tugas besar saya, yaitu ini Saya ingin berterima dulu Oke, untuk membuat aplikasi saya ini Untuk membuat aplikasi saya ini Saya juga, saya menggunakan aplikasi Dia bernamakan Delphi Delphi 2010 Oke Saya ingin menjelaskan bagian awal desain aplikasi saya ini Kita masuk ke pasien baru Input, ya maklum ini mungkin bagi para master Atau sudah mengeluti di bidang programmer Atau sudah menguasai di platform Delphi Oke Ini mungkin tampilan mungkin masih sederhana Karena saya masih pemula Oke, saya mau input kode registrasi Seperti Bisa saya kasih 001 Triple 01 Dan nama Korninyawan Atau bisa juga nama kalian Seperti Pari Dan Kategori pasien Bisa umum atau pakai BPJS Yang saya pakai umum saja Dan Bisa masukkan tanggal Boleh tanggal sekarang Atau bagaimana Ini ada tanggal-tanggalnya Saya bisa pilih Tapi sekarang Itulah tanggalnya Bisa masukkan ini KTP Niktinya sembaralah Saya contohkan disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sesuai dengan KTP Anda Ini cuma saya contohkan Jenis kelamin Bisa laki-laki Bisa perempuan Kalau bisa sih lebih Kalau ada bingung Tidak Bersanda Saya kasihkan laki-laki Saya simpan Oke Dari Saya isi tadi Kode registrasi nama pasien Kategori pasien Tanggal pasien Nomor unik Jenis kelamin Oke Pasien tadi saya Saya input namanya Atau pasien baru Sudah Datanya sudah tersimpan Di database Oke Coba kita Perbarui Saya tekan Ini Baru Kita perbarui Perbarui Misalkan Namanya salah Vari Dan Bisa diganti pakai Y Perbarui Oke Sekarang Vari Sudah terganti Dan Sekarang kita mau hapus Vari Di database Atau Data Data pasien tertutup Terimpan di database Saya ingin hapus Saya klik ini Dan kita hapus Cek Apakah anda yakin Menghapus Oke Yes Sudah terhapus Kita kembali dari Kembali ke Tampilan awal Keluar Saya ingin menyelesaikan sedikit Bagaimana Pembuatan Aplikasi saya ini Saya close dulu ini Ya Ya Saya close Baru Saya Ingin menjelaskan sedikit Untuk membuat Bagaimana membuat Project Di Delphi File Klik ini Pilih Visual Forms Application Delphi Ini kan Suruh Confirm Save Atau bagaimana Yes Yes Ini kan Project Sudah ada Yes Oke Sekarang Ada Tampilan Form Itu Bermakan Form 2 Kita Buat Project Disini Kita sudah 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 Buat Project Sekarang Kita Save Save Dulu Bisa Save Oke Kita Save Kita Mau Simpan Dimana Di Masa Ada Masa Aja Terbaru Pembelajaran Uniknya Kita Bisa Namakan Dengan Nama Anda Terserah Mau Nama Anda Terserah Nama Apa Menjelas Kamu Yang Kamu Suka Saya Terima kasih Unit Jatok Itu Memperlihatkan Save Lagi Project Nya Kan Kalau Delphi Itu Dia Di Save Tiga Kali Bukan Cuma Satu Kali Oke Saya Save Lagi Oh Ya Mungkin Dua Kali Salah Maaf Kan Kita Membuat Tadi Seperti Tampilan Awal Atau Amplikasi Awal Saya Bukan Ya Mirip Kita Kasihkan Dulu Bottom Bisa Bottom Ini Bisa Ini Tapi Bisa Juga Pakai Bisa Juga Ini Speed Speed Button Bisa Bakin Diga Bisa Gala Untuk Unput Al El Text Kita Kompis Allah Control C F F F F F Oke Kita Lagi Butuh Label Untuk Menamakan Setiap Edit Text Control C Saja Baru Paste F C Saja Diga лин Untuk mengubah Nama dari label tersebut Kita klik label Baru pilih properties Lalu cari caption Ubah Namanya Seperti tadi kan ID Atau ID atau kode Kode aja ya Atau ID aja ID Pasien Pasien Jadi pasien Dan Ini untuk Nama pasien Pasien Ini Untuk apa ya Kita kategorikan lah Kategori Jadi kategori ini itu Untuk pengobatan Apakah dia pakai BPJS atau umum Di bawahnya Kita pakai apa Kayak Ya Nik lah Atau Nik KTP Dibawa lagi Pakai Ini selamin 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 Kita terbukti Kan jadi selamin itu Masa pakai dulu ini Bisa Kita pakai Radia Water Batam aja Batam aja Batam ini kategori kita ganti pakai Cep 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 Eh Tidak lah Ya Combo box Apa itu Combo box Supaya teratur Kita atur Tarik Tarik Di sini Tarik Juga bagian Di sini Oke Sekarang jadi Kita kasih di sini Radio Speed Speed button Eh F2 Kalau Tertekan begini Bisa tekan design Atau langsung Oke Kita sudah membuat Tampilan Projek kita Atau Projek pertama kita Sekarang kita Membuat Database nya Kita keluar dari Aplikasi ini Dan Menuju ke Tampilan Desktop Desktop Dan komputer kita Sekarang Kita membuat Database Dari aplikasi Yang kita bikin Pertama-tama Kita install SAM Sudah Menginstall SAM Kita membuka SAM Dan Kita Start Atau Menyalakan Apache Dan M nya MSQL Sudah Menyalakan Apache Dan MSQL Kita Membuka Google Chrome Atau Mozilla Sekarang Kita berada Dalam Google Chrome Kita blok Aja Ini Dan hapus Kita cari Localhost Ketikan Dalam Link Pencarian Localhost CHP Mainadmin Dan Kita berada Dalam Tampilan CHP Mainadmin Kita membuat Kita membuat Database Bisa Database Langsung Kesini Dan bisa Langsung New Setelah Kalian Mau Mana Sama-sama Kok Kita Saya Milih Database Saja Saja Kita Membuat Nama Nama Dari Database Kita Bagian Kita Buat Database Tadi Nanti Rumah Sakit Kita Tidak Disini Antri Yang Ada Ada Yang Sama Jadi Database Itu Tidak Boleh Sama Nama Database Yang Saya Bikin Tidak 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 Kalian Mau Pilih Mana Saya Kaitkan Sini Supaya Berkaitan Dengan Aplikasi Tadi Saya Kasih Antriant 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 Romah Antriant Romah Sekarang Kita Create Sekarang Ini Sudah Ada Antriant Rumah Itu Singkatan Antriant Rumah Sakit Ini Nama Database Kita Sudah Itu Kita Menuju Ke Bisa Mengistri Kini Baru Kita Langsung Mengujuk Krips Database Membuat Table Kita Memberikan Nama Table Kita Terserah Kalian Mau Memberikan Nama Apa Saya Memberikan Disini Antriant Rumah Sakit Kayak Nama Luka Saja Memberikan Nama Luka Dan Memberikan Kolom Kita Tadi kan Kita Memberikan Berapa Jumlah Kolom Kita Kita Saja Lihat Dari Project Kita Berapa Inputan Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Butuhkan Lima Kolom Kita Tulis Lima Bisa Klik Disini Dan Sekarang Kita Klik Go Go Pergi 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 Dalam Kode Terima kasih Kode Kode Luka Kita Sama Luka Kita Berikan Nama Juga Keluar Itu Nama Eh Enam Nama Kita Ada Nama Nama Saja Nama Bisa Itu Nama Pasien Saja Kalian Mau Apa Sini Kategori 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 Disini Meet Disini Sini Sini Sekalamin Saya Kata Gen Supaya Lebih Simple Suka Oke Kita Sudah Memberikan Nama Dan Kita Langsung Memberikan Tipe Atau Tipenya Tipe Data Kalian Bisa Share Di Google Atau Bagaimana Untuk Mencari Bagaimana Jenis-jenis Tipe data Dan Tens Dan Tengertian Disini Saya Memulakan Sedikit Satu Tipe data Seperti Int 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 Untuk Tipe Bilangan Bulat Seperti Satu Dua Tiga Dan Satusnya Dia Bilang Bulat Tidak Ada Komah Dibelakangnya Oke Kan Kalau Luka Seperti Kode Luka Itu Kode Dia Biasa Dikenal Kode Itu Angka Atau Sandi Supaya Data Data Seorang Dengan Orang Lain Tidak Sama Untuk Membedakan Kodenya Kalau Nama Kan Biasa Sama Kalau Kode Tidak Lah Dalam Data Tidak Boleh Sama Dan Kita Pilih Kalau Integer Kan Pasti Angka Semua Oke Kita Pilih Integer Aja Bisa Parsar Parsar Bisi Dan Kita Pilih Parsar Untuk Char Kategori Parsar Raja Nick Parsar Jenis Kamin Parsar Oke Sudah Itu Kita Memilih Tipenya Sudah Kita Memilih Panjang Katanya Panjang Angkanya Kita Pilih 20 Terserah Kalian Mau Isya Parsar 30 Terserah 20 20 Semua 20 Saja Simple Dan Sudah Panjang Ini Kita Abelkan Aja Relation Tribute Null Dan Kita Memberikan Index Di bagian Pertahun Untuk Kodenya Supaya Tidak Sama Dengan Kode Seseorang Tidak Sama Dengan Kode Orang Lain Kita Pilih Primary Untuk Untuk Supaya Kode Kita Tidak Sama Kalau Nama Kan Bisa Sama Kalau Kode Tidak Sama Banyak Kode Kode Pilih Sendik Sendik Kita Pilih AI Dan Sudah Itu Kita Kebawa Untuk Save Oke Semua Ini Kan Nama Data Kita Yang Pertama Kita Buat Dan Ini Nama Table Kita Sudah Itu Kita Buka Suka Ini Untuk Kode Query Dia Sendiri Punya Sendiri Ada Sini Sekarang Kita Pilih Struktur Ya Ini Tadi Nama Nama Table Yang Kita Bikin Nama Kode Luka Nama Kategori Ini Jenis Jenis Lamin Sekarang Sekarang Kita Sudah Jadi Kita Mau Menghubungkan Antara Projek Kita Bikin Di Delpy Dengan Database Sekarang Kita Keluar Dari THP My Admin Jangan Di Close Ya Terserah Kalian Mau Close Bagaimana Keluar Aja Minimize Aja Kita Close Keluar Ini Untuk Resist Sekarang Kita Masuk Ke Delpy Di Projek Kita Seitu Kita Cari Z Connection Ini Z Connection Kita Klik 10 kali Saya Mau simpan Di mana Saya Mau Simpan Di atas Aja Dari Ber Itu Kita Cari Z Connection Z Query Kita Simpan Di atas Untuk Terapi Setelah Itu Kita Cari Data Source Oke Setelah Itu Kita Cari DB Grid Untuk Memperlihatkan Apakah Data Kita Sudah Tersimpan Untuk Belum Tapi Muncul Oke Salah DB Grid Grid Ini Oke Kita Cumpah Bagi Bawah Aja Bagi Yang Kita Balik Bisa Geser Ini Samping Untuk Terbesar Rantok Amper Kecil Sudah Kita Memilih Atau Menempatkan Z Connection Z Query Data Shores Dan DB Grid Sekarang Kita Inilah Z Connection Kita Pilih Z Connection Satu Satu Connection Sudah Itu Kita Pilih Properties Dan Cari Cari Database Database Kita Pergi Ke Localhost Kita Lihat Nama Database Kita Ant Underscore Rumah Tidak 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 Kesini Tulis Nama Database Kita Ant Underscore Rumah Coba Tidak Boleh Salah Ya Harus Sama Persis Sekarang Hostname Localhost Sudah Itu Kita Pilih Library Location Klik Library Location Cari Local List C Sudah Itu Sam Baru Pilih MSPM Pilih Library MSPM MySQL Open Masa Sudah 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 Oh Kalau Begini Kalau Ketika Kita Untuk Membuat True Ke Connect Connect Kalau Ada Tanda Error Seperti Masih Ada Belum Terisi Atau Masih Belum Terhubung Ke Database Kita Close Kita Cari Bagian Belum Port Ini Port Kita Lihat Ke Selan Kita Port Itu 3306 Kita Masih Masih Ke Sini Oke 306 33 06 Setelah Itu Kita Cari Protokol Protokol Kita Pilih Ini Paling Biasa Dipakai Biasi Nsql 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 Itu Di Leasernya Rode Karena Tadi Nsql Dia Pake Rode Kita Lihat Saga Sampai 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 biarkan sekarang kita masuk kesini terus kalau sudah terlihat semua, kita lagi coba connect untuk mengkonektekannya seperti ini berarti kalau tanda sudah tanda error berarti kita berhasil, sudah terhubung sekarang kita menghubungkan ZPay dengan ZConnexion kita cari connection baru kita pilih ZConnexion nama dari ZConnexion yang sudah terhubung di database, kita klik ini sudah kita ke bawah ok kita coba kita aktifkan berarti ada tanda error, berarti kita belum mengisi memilih SQL kan keluar saja kita cari SQL klik ini berarti dia harus diisi dengan ini berarti kita ke database ke browser bisa copy langsung ini ctrl c terus kita ke sini SQL klik ini baru kita langsung copy paste ini bisa mengisi langsung setiap saya untuk simple kan menyimpul itu langsung copy paste saja oke sudah itu kita kasih aktif apakah dia berhasil tidak oh ya berhasil sudah ZQuery menghubungkan ZQuery dengan connection kita pilih data source pilih data source dan cari data sheet untuk menghubungkan data source dengan ZQuery kita langsung memanggil nama dari ZQuery sudah kita lihat ini kita pilih ZQuery grid 1 untuk menggunakan ke sini sudah itu kita lagi menghubungkan antara DB Grid dengan data source sudah itu kita pilih kita pilih data source kita cari data source itu kita klik search sekarang sudah terhubung apa yang ada di apa yang ada nama table nama baris nama kolom dari database sudah tampil di aplikasi sekarang kita coba kasih tampil aplikasi kita ini tampilan aplikasi yang kita buat tapi belum ada aksi atau penyimpan atau menghapus terbarui untuk keluar karena kita belum memberikan aksi atau codingan yang ada dalam tombol ini untuk memberikan aksi kita keluar saja dulu yaitu kita klik dua kali simpan oke sekarang 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 kita memberikan codingan atau aksi dalam tombol bottom atau tombol speed bottom sekarang kita klik dua kali tombol simpan sekarang kita tuliskan kita tuliskan atau codingan dalam speed bottom sekarang kita berada dalam prosedur speed bottom kita berikan speed speed baru kita tulis speed kiri carry 2 begin begin laruh kita is pin pin bin 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 untuk mengisi dalam field by name kita harus sepersis ya dalam nama server kita lihat aja disini oke itulah tadi penjelasan saya mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan kurang dan lebihnya ya mohon di maafkan saya salah-salah kata oke saya selatkan ke teman kumpul saya yang penutup ini di selanjutnya wa'idah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dari saya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi di kesempatan video kampung kami ini coba saya kembali kalau tidak kita tambahinnya ke font baru kita ke event baru kita ke event baru kita dari kumpul saya di sini di sini di sini dan langsung ke font baru saya klik klik belakang ya itu ya itu saya simpel, saya copy aja ini ke tadi yang lebih saya klik kita klik kita klik ini kita klik 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 Terima kasih. 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 pemberitahuan apakah anda yakin menghapus dari database nama yang anda mau hapus ke database di database anda yang ingin menghapus ini adalah query untuk delete untuk delete saya begin sekarang kita coba semua coba kita mengunput id 001 napa cn tiki kategorinya umum nicknya perempuan kita simpan sekarang sudah berhasil menyimpan kita perbarui ada nama nama anda atau kategorinya nicknya jenisnya atau kode lukanya sekarang klik ini baru yang mana kita atau dianggap salah atau kurang tepat yang kiki setelahnya kita memakai ya sekarang kita kita akan perbarui apakah kiki akan berubah perbarui oke kiki telah berubah sekarang kita mau hapus berarti kita harus mengklik atau memilih salah satu untuk mau dihapus misalkan saya mau berubah karena dia tidak valid karena namanya itu kenapa saya namanya karena saya mau hapus sebelum tadi menghapus dia pasti akan memberikan pemberitahuan tanda pemberitahuan apakah anda yakin ini menghapus data data saya kalau ingin menghapus tekan yes kalau tidak ya no seperti tadi kalau dia memberikan seleksi untuk sebelum menghapus tekan aja yes dia akan menghapus semua di daftar database karena dia sudah terhubung ke database sekarang keluar dia belum bisa ditekan karena dia belum ada aksi atau listing di dalam sekarang kita memberikan aksi tapi sebelum kita memberikan aksi kita memberikan tampilan awal aja dulu kita ke desainnya dulu baru kita cari panel panel kita timpa semua karena tampilan awal kita pengen disini sekarang kita kasih kosong tadi ini panel cari caption oke kan sekarang ini belum tertimpa kita klik kanan ctrl change to phone oke sekarang kita cari warna ini cara saya supaya semua tertimpa kita cari warna kita nanti aja warna sebentar dulu dia tertimpa otomatis tidak ada sama sekali sekarang kita berikan speed button bisa button sih tapi saya mempunyai speed button karena simple-simple aja dan enak dipakai oke klik speed button bisa menarik dan membuat bentuknya panjang dan libarnya supaya tambah menarik sekarang kontrol ctrl f sekarang kita berikan caption atau penamaan labelnya seperti kita mau pasien baru dan disini pasien captionnya pasien gawat darurat pasien gawat darurat klik untuk memberikan aksi kepada pasien baru dan pasien yang gawat darurat itu klik dua kali untuk berpindah ke halaman yang ini yang kita kita timpah yang kita timpah sekarang klik dua kali baru kita akan menuju ke sini kita aduh seru motor ribut sekali kita memberikan saja kita kita ke dulu desain ini form dua kayak ya form dua oke sekarang klik dua kali pasien baru form dua form dua form form sekarang kita tan aja dulu tan aja kita lihat bagaimana aslinya kita klik pasien baru eh sangat berubah dan oh iya ini salah itu yang dua dia sudah berpindah ke halaman pertama kita bikin tapi kita mulai kembali ke halaman awal kita simple aja kita kita ke desain kita klik dua kali ini baru kita copy aja ini saya sudah tahu bagaimana true false visible true false dia cuma memanggil sistemnya cuma dia menimpa bagaimana kita memanggil memanggilnya itu kita desain kita turun dulu ini baru kita klik dua kali memulai keluar kita paste aja baru kita visible form visible dia false karena kita mau dan semuanya dia ubah dan final visible kita terukan untuk memanggil dari final dua sekarang kita ke desain oke coba kita run sekarang pas sembar oh sudah tetap sudah pindah ke sini dan keluar ya 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 se teman ya kita Oke Sekarang kita Mau membuat ini aplikasi Keluar otomatik Sudah di tekan keluar dia akan keluar Kita kasih anu saja Close Oh iya Kita belum menotomatikan ini Close Kita cari close Terlih ini Sudah Kita atur desainya lagi Simpan lagi Oke kita harus coba run Basing baru Bisa Simpan 002 Nama CC Kategori Ketika jas Nik itu terserah saja Pilih laki-laki Kita simpan Oke Sudah tersimpan Sisi Kamu diperbarui Sisi itu Makai S Kita tekan saja Ini Baru Kita Ganti Y Kita perbarui Sekarang dia Terganti dengan Y Oke kita mau hapus Kiki yang sudah lama Lama berobat Tapi Kita hapus saja Klik ini Kita Hapus Apakah anda ingin menghapus Lakin Sudah itu Terpunuh semua Kita keluar Dia otomatis keluar Oke Kita Mau memberikan background Background dari Aplikasi kita ini Supaya lebih bagus Tantanya Kita pilih ini saja Kita cari Tutel Cari Tutel Cari gambar Sini Kita klik ini Baru Klik open Dia akan Termas ke sini Oke Sekarang kita klik ini Baru Tekan stretch Dia akan mengikuti Tekan stretch Dia akan mengikuti Dari Apa yang kita Sudah atur Oke Oke Tombolnya mana Kita klik kanan In to back Dia akan Tampil sendiri Tombolnya Coba Lagi Oke Sudah dia Sudah baik kan Terima kasih Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Ko 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 Terima kasih Tiga Tiga Sini Joko Umum Ini Kepala Laki-laki Simpan Kita coba Hapus lagi Kita coba Perbarui Perbarui Sudah terganti Kita keluar dari aplikasi Oke Itu dari Tadi Untuk Pembuatan Pembuatan dari awal Untuk membuat proyek Aplikasi di Delpy Saya bukan Membuat Aplikasi ini Ke Delpy Sekarang kita Limah Wajah Ini Aplikasi lengkap Saya Untuk Saya Buat Di Dan saya Berikan Di Tugas besar Saya Di dosing Saya Di Masa Gitu Saya Ini Saya Lengkap Saya Ini Ini Di Rumah Sakit Tekan Pasien Baru Kita Pilih Pasien TES 001 Nama Kurniawan Umum Kita Di Tanggal Jam Seseorang Seseorang Sudah Saya Masuk Nomor Ini Laki-laki Saya Ingin Kasih Semua Nama-nama Kompok Saya Yang Membantu Saya Di Membuat Aplikasi Ini Kurniawan Nama Saya Sendiri Saya Simpan Dan Saya Ingin Lagi Masukkan Seseorang PS 002 Dan Teman Kompok Saya Saat Itu Ul Vanita Vanita Kita Kasih Tengah Sama-sama Perempuan Kita Simpan Yang Satunya Lagi Itu Teman Kompok Saya Sri Wardan Safri Umum Aja Saya Sama-sama Bela-bela Perempuan Simpan Oke Ini Nama-nama Dari Tim saya Atau Kompok Saya Untuk Membuat Aplikasi Video Ini Kurniawan Saya Sendiri Sebagai Ketua Ulvanita Sebagai Yang Merancang Desainnya Atau Alurnya Si Wardan Safri Adalah Dia Dia Mengumpulkan Atau Membentuk Saya Mencari Informasi Apa-apa Aja Yang Mau Dimasukkan Di Aplikasi Ini Oke Itu Bagian-bagian Saya Dari Mungkin Cuma Ini Saya Bisa Sampaikan Atau Bisa Saya Berikan Kepada Penyimak Atau Penonton Dari Aplikasi Video Ini Kalau Ada Kurang Atau Lebihnya Mohon Dimaafkan Mungkin Lebihnya Mungkin Dari Yang Di Atas Ya Siapa Si Kalau Seperti Saya Ini Cuma Tahunya Bagaimana Si Pembaiknya Dari Yang Di Atas Demikian 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 Terima Terima Kami Kami Mengucapkan Terima Kasi Karena Kesedihan Untuk Melihat Video Yang Kami Buat Jika Ada Pengucapan Kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Semua Sekian Dan Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh